Berkreasi yuk Kiasan dinding bertuliskan nama kita Dari apa ya kita akan buat kreasinya? Bu Pimpin kali ini menggunakan barang-barang bekas yang ada di sekolah Anak-anak tentu saja pakai barang-barang bekas yang ada di rumah anak-anak masing-masing ya Kali ini Bu Pimpin menggunakan Taraaa Tutup botol Tutup botol apa saja anak-anak boleh gunakan Ada slot tip Aneka warna kanci Kelihatan kan? Lalu Bu Pimpin gunakan tisu Di rumah anak-anak pasti ada tisu kan? Nah Bu Pimpin akan gunakan tisu untuk kreasi hari ini Ada spidol Lalu ada tali Kira-kira panjangnya 40 cm cukup Talinya Bu Pimpin gunakan tali kuat Lalu ada tutup botol yang ukurannya lebih besar dari yang tadi ya Kalau yang biru tadi ukurannya Lihat Sama besarnya atau tidak? Nah yang putih lebih besar ya Nah nanti yang putih ini kita akan gunakan untuk mencetak bentuk lingkarannya Nah bentuk lingkarannya ini anak-anak boleh gunakan pakai kertas yang ada di rumah Misalnya pakai kalender bekas boleh Nanti kita akan gunting membuat lingkarannya Siap ya Tentu saja pakai gunting juga Gunting ya Lalu berikutnya Bu Pimpin menggunakan styrofoam Yang bekas juga Yang sudah tidak digunakan Tapi anak-anak nanti boleh ganti Mau pakai dus bekas? Boleh Mau pakai bekas kalender yang kertasnya lebih tebal? Boleh Bebas saja ya Nah bagaimana cara membuat hiasan dindingnya? Yuk kita buat sama-sama Pertama kita akan menjiplak bentuk lingkaran menggunakan tutup botol yang ukurannya lebih besar ya Nanti jumlahnya disesuaikan dengan nama anak-anak Misalnya nih ada nama Aqila Ada huruf apa saja? A Kita hitung ya A Q I L A Berarti membuat 5 buah lingkaran untuk nama Aqila Nah nanti anak-anak yang lain sesuaikan dengan namanya ya Ada berapa yang harus dibuat bentuk lingkarannya Oke Kemudian kita gunting setiap lingkarannya satu persatu ya Bu Pimpin Bu Pimpin buat 7 buah lingkaran untuk nama Bu Pimpin Sekarang kita beri nama ya Kita tulis huruf-hurufnya D U P I Terakhir Terus N Oke sudah jadi Bu Pimpin Bu Pimpin Sebelum kita lanjutkan langkah berikutnya Kita akan hitung dulu berapa huruf dari nama Bu Pimpin tadi ya Kita hitung sama-sama Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Itu berarti Bu Pimpin harus mengambil tujuh buah tutup botol sesuai nama Bu Pimpin Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Dan mengambil tujuh lembar tisu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Selanjutnya Kita buka lemnya Kita simpan di depan Kita ambil satu lembar tisu Dan kita remas Kita remas Kita celupkan ke dalam lem Dan kita masukkan ke dalam satu total Lakukan semuanya Sampai tutup botolnya terisi tisu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita tempel kuruk-kuruknya ya selamat menikmati selamat menikmati terakhir anak-anak boleh menghias permukaan dari stereofomnya menggunakan kancing atau apa saja yang tersedia di rumah anak-anak ya boleh menggunakan biji-bijian boleh juga menggunakan kertas warna atau yang lainnya kali ini bu pipit mau buat bentuk apa ya kita lihat selamat menikmati 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya